Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Rehan Service Kali ini saya kedatangan TV LCD Harap teman-teman mengetahui LCD ya Bukannya LED Dengan mengejala kerusakan Menyala sesaat hingga muncul tulisan politron Lalu gelap atau blank Dan saya coba berkali-kali tetap begitu Dan akhirnya saya coba untuk melakukan kebiasaan buruk saya Atau analisis cepat saya Yaitu pemukul-mukul layar menggunakan telunjuk saya Untuk mengetahui backlightnya mati atau hidup Dan ternyata setelah saya pukul seperti ini Backlightnya ternyata mati Berarti backlight hanya menyala sesaat Dan inilah keadaan TV nya setelah saya bongkar Lampu standby menyala Dan saya coba menekan start pada posisi seperti ini Kita cek Dia sudah start Dan kita lihat disini backlight hanya menyala sesaat tadi Untuk itu kita lakukan pengecekan lebih lanjut Seperti mengecek tegangan-tegangan Daripada seluruh TV nya Dan kita perhatikan Tidak ada Elko yang gembung Biasanya TV LCD kebanyakan yaitu Elko nya ada yang gembung Dikarenakan faktor pemakaian Dan disini saya lihat Elko tersebut telah pernah diganti atau ditukar oleh teknisi sebelumnya Untuk itu kita coba melakukan pengukuran tegangan lebih dahulu Dan langkah awal yaitu Saya memposisikan prop hitam pada port daripada RF Ataupun antena Sebagai ground Dan untuk bagian plus Kita posisikan Karena tidak mau prop hitam diteletakkan disitu Saya coba di berbagai tempat Agar tidak terlepas Dan saya terpikir untuk menyelipkannya pada bagian sisi sebelah kanan Dimana ada disitu pengganjal Ataupun pin daripada penahan layar Layarnya Selanjutnya saya berikan arus listrik Lalu saya cek tegangan standby nya Hadir apa tidak Karena lampunya tadi menyala Sudah pasti tegangan standby hadir Yaitu 5,1 volt Selanjutnya tegangan yang lain Sudah pastinya belum hadir Untuk itu saya akan coba Men-start TV nya Agar mesinnya atau power supply nya Bekerja dengan sempurna Ya TV telah start Kita cek ini tegangan lainnya 5 volt ada 12 volt juga ada Yang menuju untuk tegangan ke panel ataupun layar Dan selanjutnya kita cek tegangan yang berada di power supply Yang menuju ke rangkaian inverter LCD nya Disini ada 12,7 Disini juga ada 12,7 juga Disini juga ada Dan selanjutnya disini juga ada Untuk standby nya Serta VCC daripada yang lain Dan satu buah elko lagi disini yang supply utama menuju ke inverter juga hadir Berarti disini saya perkirakan tidak ada masalah untuk inverter dan power supply nya Permungkinan atau kemungkinan lebih tinggi nya ada permasalahan pada bohlam CCFL nya Atau Kemungkinan juga ada protect pada bagian ini Dan perlu teman-teman ketahui setelah saya telusuri semua ternyata tidak protect Dan saya buka bagian panel dan saya rapiti bohlam nya hangus sebelah posisinya Begitupun juga yang satunya Dan dipastikan bohlam ini tidak bisa digunakan lagi karena sudah hangus satu bagian nya Dikarenakan sudah tidak ada yang menjual Untuk itu saya lakukan perombakan sesuai daripada pertujuan dengan pemilik Dari LCD menuju ke LED Di sini saya menggunakan LED 6 baris yang bertegangan 3V Ada saya berikan 2 lembar ataupun 2 papan Jadi jirika dikalikan kurang lebih sekitar 40V Dan kita lakukan pemasangan Lanjut Dan saya rasa cukup setelah pemasangan Sudah juga saya tes hasil nyalanya Lanjut saya lakukan pemasangan dan perapian Seluruhnya Dari pada panel Peletakan posisi tikon seperti semula Pada tempatnya Dan saya berikan juga bautnya atau skrupnya kembali Langkah selanjutnya adalah Saya kembali memposisikan seluruhnya kepada casing plastik Ataupun daripada bingkai nya Dan setelah itu kita akan coba melakukan pengecekan Tapi sebelum itu sebelum kita rapikan total Kita kembali memasang kabel LVDS nya kembali seperti ini Dan setelah itu kita coba melakukan pemeriksaan Takutnya nanti ada yang terlupa ataupun layak tergencet dan hasilnya mengecewakan Saya seperti biasa mengujinya seperti ini Setelah pasang bingkai atau penjepit daripada panel Saya coba menyalakan Dan saya tekan power Backline menyala Politron nya keluar Kita lihat hasilnya Ya ternyata disini sudah bagus Dan tertera di pojok kanan atas itu tertuliskan VGA inputnya Dan ada tulisan tidak ada sinyal Oke dirasa cukup dan oke Lanjut kita lakukan pemasangan pada casing Setelah itu Kita berikan atau kita coba memberikan input gambar sekaligus suara Akhir kata dari saya Rehan Service Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Tunggu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton